5 Benda Penangkal Serangan Santet Balas dendam dengan santet ini bertujuan untuk menyakiti, membuat gila, bahkan lebih parah untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pada zaman sekarang yang paling sering ditemukan adalah jenis santet halus, maksudnya adalah santet yang bertujuan merugikan seseorang. Namun lewat cara-cara halus yaitu dengan mematikan rezeki mereka. Orang-orang dulu meyakini tentang adanya benda-benda yang mereka percayai dapat menghindarkan mereka dari santet. Namun, tentu saja benda-benda itu tidak akan ada artinya apabila diri kita sendiri tidak mengiringinya dengan doa, karena doa adalah sumber kekuatan dari Tuhan yang maha kuasa, yang dapat menangkal hal-hal jahat, termasuk santet. Berikut ini adalah benda-benda yang dipercayai dapat menangkal santet yang akan mencelakai diri kita ataupun masuk ke dalam rumah kita. 1. Garam Kerosok Kasar Ada yang meyakini bahwa benda yang bisa menjadi penangkal santet pertama adalah garam kerosok kasar, yaitu jenis garam kasar masih murni bukan beriodium. Garam ini akan ditaburkan di setiap sudut rumah. Garam ini akan menetralisir energi santet yang hendak masuk ke dalam rumah. Energi santet berbentuk partikel kecil seperti debu yang terkadang saat gagal masuk ke dalam rumah target, akan meledak di atas atap rumah dan menimbulkan suara seperti butir-butir pasir di atas genting. 2. Beras Ketan Putih Selanjutnya benda berikut yang diyakini bisa menjadi penangkal santet adalah beras ketan putih. Beras ketan putih ini haruslah murni 100% beras ketan putih, tidak boleh ada campuran beras biasa ataupun beras lainnya. Beras ketan ini akan dimasukkan ke dalam kantong-kantong kecil yang terbuat dari kain mori, di mana akan ditempatkan pada atas kusen pintu maupun jendela terluar dari rumah. Jangan lupa untuk mengucap doa, minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. 3. Telur Ayam Kampung Telur jenis ayam kampung dinilai sangat efektif untuk menangkal santet, karena memiliki nyawa atau kehidupan, kandungan di dalam telur ayam kampung ini memiliki banyak darah. Banas pati sebagai penghantar santet, sangat menyukai media yang mengandung banyak darah, maka telur ini bisa dibungkus dengan kain mori atau kertas koran, lalu ditanam di depan rumah. Ketika ada banas pati yang akan mengirim santet kepada penghuni rumah, akan teralihkan masuk ke dalam telur-telur tersebut. Sebaiknya benda-benda yang sudah menyerap energi santet, seperti telur-telur ayam kampung yang dibungkus kain mori atau kertas koran, dilarung ke sungai. 4. Daun Kelor Benda keempat yang menjadi penangkal ilmu santet adalah daun kelor. Daun kelor dipercaya dapat menyembuhkan santet, melepas susuk, dan melepaskan pegangan yang mengakibatkan seseorang susah meninggal. Caranya yaitu dengan menghibas-ngibaskan daun kelor ke tubuh penderita, atau bisa juga digantung di atas pintu maupun jendela dengan jumlah batang yang ganjil. 5. Bunga Kantil Benda kelima yang bisa menjadi penangkal ilmu santet adalah bunga kantil. Biasanya ditaruh di bawah bantal, bawah tempat tidur, dalam lemari atau bisa juga di atas lemari, kalau bunganya pecah dalam waktu satu minggu berarti kekuatan santet tersebut lebih kuat. Tetapi apabila bunganya mengering berarti energi santet itu terserap ke dalam bunga. Memang ada beberapa ilmu santet yang tidak bisa dideteksi dan ditangkal dengan cara-cara tersebut. Cara yang paling ampuh untuk membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh ilmu hitam ini adalah, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton!